Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lebih arit dan bijaksana Tak kalah kita menghadapi semua perasalahan hidup kita ini Kita tengok misalnya di dalam surat Al-Anbiya pada ayat 36 Allah berfirman Di dalam ayat ini Bahwa ujian itu ada yang namanya bisari Ada yang namanya bilkhoyir Tentu kita bertanya apa itu ujian yang dalam bentuk bisari Ujian yang dalam bentuk bisari itu adalah ujian yang tidak pernah kita sukai Ujian yang tidak pernah kita harapkan Mimpi pun kita tidak suka terhadap ujian ini Misalnya sakit Kecelakaan Musibah kebakaran Sampai wal'an pus Kematian Termasuk persoalan corona ini adalah ujian yang sangat besar bagi kita semua Tinggal kita bikin pertanyaan hadirin Bagaimana kita mesikapi ujian yang dalam bentuk bisari ini Allah memberikan jawaban Ketika kita bertemu atau berhadapan dengan ujian yang bentuk bisari Hadapi dengan sabar Yang kedua hadapi dengan rasa Dengan melaksanakan ibadah surat kepada Allah SWT Ya yu'lazina amanu sinta'ainu bisabri wa sola Indallah ma'as sabirin Bertemulah kita dengan ujian ini Kita tetap sabar Kita tegar Karena ini akan memberikan kekuatan kepada kita Akan membuat kita lebih sukses Lebih sabar terhadap persoalan hidup ini Tidak ada jalan lain Yang kedua solat Kenapa solat? Kita bermohon kepada Allah SWT Tak kalah kita sedang diuji ini Apapun bentuknya Kita bermohon meminta perlindungan kepada Allah SWT Itu yang pertama Biasanya kita sukses tak kalah kita diuji dalam bentuk bisari ini Berhasil kita melaluinya Berhasil kita Menyemberangi persoalan yang sedang mendera Persoalan kehidupan kita ini Apapun persoalan kita Maka kita sukses tak kalah kita diuji dengan persoalan bisari ini Itu yang pertama Yang kedua Ada ujian itu yang namanya bilkhair Apa itu? Hal-hal yang menyenangkan Hal-hal yang menyenangkan Ini semuanya kita harapkan ujian semacam ini Bahkan pun kita ingin mimpi terhadap persoalan ini Tapi banyak orang mengatakan Pak saya bukan diuji oleh Allah Saya sedang diberikan oleh Allah nikmat Betul Itu adalah nikmat Tapi pada prinsipnya adalah Ini adalah ujian juga yang Allah berikan kepada kita Apa itu? Adalah tak kalah kita miskin Kita menjadi orang yang sukses Tak kalah kita tidak punya uang Kita punya uang yang berlipat ganda Tak kalah kita punya rumah Bahkan kita punya rumah mewah Tak kalah kita punya jabatan Allah berikan jabatan kepada kita Mungkin jabatan yang sangat empuk Yang Allah berikan kepada kita Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bersikapi ujian ini Adalah kita sikapi dengan rasa syukur Allah akan memberikan nikmat Memberikan tambahan nikmat Memberikan kebahagiaan kepada kita yang lebih baik lagi Tak kalah kita mensyukuri semua pemberian Allah Baik itu syukur kita dengan hati Syukur kita dengan wilkaul Dengan ucapan kita Bahkan yang paling penting adalah syukur dalam bentuk wilarkan perbuatan kita Marilah kita bersyukur Tak kalah kita punya harta yang banyak Punya uang yang banyak Salurkan harta itu ke jalan Allah Jadikan diri kita ini sebagai distributor-distributor Allah Tak kalah tanda tangan kita masih berlaku Inilah kesempatan kita untuk mendolong masyarakat Untuk mendolong warga kita Untuk mendolong bangsa dan negeri ini Tak kalah tanda tangan kita sedang berlaku Inilah yang paling penting Tetapi hadirin para jemaah Para pemirsa televisi Muhammadiyah Banyak orang yang gagal Tak kalah dia sedang diuji Dalam bentuk bilkhair ini Diuji yang pertama tadi dia sukses pak Dia berhasil melewati semua persoalan hidupnya Apapun yang mencekik persoalan kehidupannya itu Dia berhasil pak Tak kalah dia diuji dengan hal yang menyenangkan Yang bilkhair bahasa Al-Quran Biasanya banyak orang yang gagal Banyak orang yang bangkrut terhadap persoalan Inilah yang membuat kita Karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT Karena apa? وَمَنْ شَاكَ رَفَا إِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Syukur itu bukan untuk orang lain Untuk diri kita sendiri Tak kalah kita mampu berbagi Menyalurkan harta kita Tak kalah tanda tangan kita Kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita Dan kita disitu menjadi distributor Allah Dan orang-orang yang kita bantu Biasanya mereka akan mendoakan Ya Allah Mudah-mudahan Bapak ini Orang ini Saudara ini Yang suka membantu Yang suka menolong Ya Allah Kau berikan kesehatan kepada dia Kau sukseskan jalan hidup Ya Allah Kau jauhkan dia dari semua persoalan-persoalan kehidupan ini Ya Rabbi Hadirin Para pemirsa televisi Muhammadiyah Muhammadiyah dimanapun ada berada Ayat itu ditutup dengan Wa'ilaina turja'un Hanya kepada kamilah kata Allah Semua kamu akan kembali Kita tidak akan kembali kemana Kecuali kita akan menghadap kepada Allah SWT Oleh karena itu Mumpung kita masih hidup Mumpung kita masih berbuat Mumpung masih kesehat Maka perbuatlah kebaikan sebanyak mungkin Lakukan amalan-amalan Yang namanya Yang namanya Wa'amilus sholihat itu bukan hanya sholat Tapi berbuat kebajikan Mendolong orang lain Membantu meringankan beban Perosolan-perosolan kehidupan bangsa dan negeri Adalah termasuk perbuat Wa'amilus sholihat Hadirin Para pemirsa televisi Muhammadiyah Dimanapun anda berada Marilah kita sebagai warga Muhammadiyah Sebagai warga bangsa dan negeri Yang sangat kita cinta ini Mari kita bahu-membahu Mari kita memperkuat posisi keimanan Dan ketakuan kita kepada Allah SWT Agar semua yang kita lakukan ini dapat berguna Bagi Muhammadiyah Bagi bangsa dan negeri Yang sangat kita cinta ini Mudah-mudahan Apa yang dapat kami sampaikan ini berguna Dan bermanfaat bagi kita semua Nasiru minallah pun korib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya